Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar adik-adik Semoga semuanya Dalam keadaan sehat walafiat Dan semua beserta Keluarga terlindung dari wabah ini Kemudian Bapak ujakkan juga Kepada Kepada mahasiswa Yang muslim selamat menjalankan Beda puasa Dan semoga puasa kita ini menjadi berkah Untuk diri kita sendiri Keluarga Dan untuk negeri kita yang tercinta Indonesia Untuk mempersingkat waktu kita mulai saja Mata kuliah kita Yang bawa-bawa Ini adalah tentang suami dikasih Ini kelanjutan dari mata kuliah Yang Pak Roy bawakan Untuk pertemuan ini Bapak akan membawakan suami dikasih Penyakit mata Kita akan membahas beberapa penyakit mata Yang sering ditemui Di sarana pelayanan kesehatan Yang mungkin kalian temui pada pasien-pasien Yang tertentu Kita akan membahas bagaimana melakukan suami dikasihnya Kemudian kita bahas Dan juga beberapa informasi yang terkait dengan penyakit tersebut Sebelum kita mulai kuliah kita ini Bapak akan memberikan contoh Kasus Terus yang mungkin saja kalian bisa hadapi di apotek Yang terkait dengan penyakit mata Oke ada beberapa kasus yang saya akan memberikan contoh Contohnya ini pertama adalah Seorang pasien dengan mata sedikit merah Dia mengeluhkan mata merah Tapi mata merahnya itu hanya di salah satu matanya Terus kalau kita lihat Kemerahan matanya tidak mendominasi matanya Kemudian mata putihnya itu malahan mendominasi Mata merahnya hanya sedikit Dan yang paling dikeluhkan oleh pasien tadi itu adalah Bukan pada merah kemerahan matanya Tetapi yang dikeluhkan itu adalah Matanya seperti ada sesuatu yang masuk di matanya Sesuatu seperti berpasir Itulah yang sering mengganggu pasien Kemudian pasien yang kedua Pasien kedua juga dengan kondisi mata yang merah Tetapi Mata merah ini terjadi pada kedua matanya Ditandai dengan banyak mengeluarkan air mata Kalau di pasien pertama air matanya tidak banyak Normal-normal saja Atau bahkan pada pasien yang kedua ini Ditandai dengan banyak mengeluarkan air mata Dan mata merah ini mendominasi daripada mata putihnya Jadi matanya merah dan banyak mengeluarkan air mata Kemudian ada juga pasien ketiga datang dengan keluhan mata Yang pasien yang ketiga ini Mata merah cuma di salah satu pada salah satu matanya Dan banyak Dan matanya itu selalu ada kotoran mata Banyak menghasilkan kotoran mata Dan kotoran matanya itu Sangat banyak sehingga ketika dia bangun pada pagi harinya Itu biasanya matanya sulit dibuka Karena penuh dengan kotoran mata Kemudian pada kasus yang keempat Berbeda lagi Pada kasus ini Pasien dengan mata merah Tetapi tidak di seluruh perumakan matanya Mata merah itu hanya salah satu Pada matanya dan mata merah itu nampak sebagai bercak darah Atau pada matanya Ada bercak darah pada matanya Oke, kalau kita lihat dari keempat kasus ini Ada persamaan pada keempat kasus ini Yaitu pada matanya terdapat kemerahan Yang berbeda Kalau kita lihat dari keempat kasus ini Yang berbeda itu adalah Kemerahan pada matanya Yang pertama itu kemerahan pada matanya Ada yang meniliminasi Hanya yang bersifat bersak Kemudian Kejadian pada kemerahan matanya itu Yang berbeda Ada pasien yang hanya mengalami Pada salah satu matanya Ada pasien yang mengalami di kedua matanya Kemudian yang berbeda lagi pada empat kasus ini Itu adalah Sesuatu yang dihasilkan dari matanya Ada pasien yang tidak menghasilkan matanya Tidak menghasilkan Pada matanya Ada pasien yang menghasilkan banyak air mata Ada pasien yang menghasilkan banyak kotoran mata Ini sesuatu yang menjadi perhatian Yang kalau kita lihat dari keempat pasien ini Yang berbeda dari keempat pasien ini Pertanyaannya Dari empat pasien ini Apakah penyakitnya sama? Kalau kita lihat Ya ada kemungkinan Kemungkinan besar ya Penyakitnya pasti berbeda Sekarang Dari keempat pasien ini Apa yang diderita oleh keempat pasien ini? Ya Kemudian bagaimana kalian menghadapi Atau mensuamidikasi pasien tersebut? Nah inilah yang kita akan pelajari Dalam perkulian kali ini Adalah bagaimana kita menghadapi Pasien-pasien yang Dengan kondisi yang seperti ini Oke Mungkin kalian berpikir bahwa Kita butuh gambaran tentang mata pasien tadi Bapak berikan gambaran tentang mata pasien tadi Ini gambaran mata pada pasien yang pertama Yang mengeluhkan adanya sensasi berpasir pada matanya Kalau kita lihat warna merahnya itu tidak mendominasi Maka warna putihnya nampak lebih putih Dibandingkan mata yang lain Ya Itu gambaran pada pasien yang pertama Yang mengeluhkan ada sensasi berpasir pada matanya Pada pasien yang kedua Dia mengeluhkan matanya merah dengan banyak menghasilkan air mata Ini contoh matanya Kedua matanya merah Dan banyak menghasilkan air mata Ya Kemudian yang ketiga Ini pasien yang mengeluhkan matanya merah juga Tetapi selain merah Maka matanya juga menghasilkan banyak kotoran Bahkan ketika dia bangun dari tidur Dia susah membuka matanya Karena penuh dengan kotoran Pasien yang keempat Gambaran matanya seperti ini Bahwa ada merah pada matanya Cuman kemerahan pada matanya Kenampak seperti cetasan darah pada matanya Nah inilah gambaran-gambaran Yang terjadi pada pasien tadi Ya Gambaran Sekarang apakah kalian sudah nampak perbedaannya Kalian sudah perkirakan kira-kira Penyakit apa yang diderita Dan kira-kira obat apa yang kalian bisa berikan Oke Dari keempat kondisi pasien tadi Kira-kira obat apa yang bisa kita berikan ke pasien tadi Ya Obat apa yang kita bisa berikan ke pasien tadi Kalau kita lihat di apotek Dan setelah juga di iset ya Obat-obat bebas dan obat bebas terbatas Yang ada di apotek Ingat ya Kembali Bapak ingatkan Bahwa ketika kita melakukan suami medikasi Maka yang bisa kita berikan itu adalah Cuman obat bebas dan obat bebas terbatas Ya Maka kalau kita lihat obat bebas dan obat bebas terbatas Untuk tetes mata Ya anggap lepas yang tadi kita Mau terapi dengan tetes mata Maka tetes mata yang tersedia di pasaran Ya Khususnya di Indonesia Yang termasuk obat bebas dan obat terbatas itu Ada Yang kandungannya adalah HPMC 0,3% Contohnya berhidratel Ada yang kandungan Hipromelos 3% Hipromelos itu sama dengan HPMC Hipromelos Dari singkatan dari hidroxyprotein Metisawos Bedanya Pada Yang di atas itu Tandarannya rendah 0,3% Tandarannya sampai dengan 3% Nah ya Kemudian ada isinya adalah HPMC juga Bedanya adalah Dia mengandung Bensalconium Contohnya Bensalconium Kalian ingatkan Bensalconium itu Berguna sebagai apa? Ya Dia berguna sebagai Pengawet Jadi 1,2 Brightoters Gentels Dia mengandung hampir sama Bedanya adalah Pada Dengan Bensalconium Oh Bensalconium 1,2 Tidak mengandung pengawet Yang ketiga Mengandung pengawet Okuletek Okuletek Dia mengandung Karbomet Dia tidak menggunakan Kelompok dari Cellulosa Sebagai pahan Mengantalnya Tetapi Dia menggunakan Karbomet Ya Kemudian Yang keempat Octivest Dia juga tidak menggunakan Kelompok dari HPMC Dia tidak menggunakan Karbomet Dia menggunakan Kelompok dari PPA Polifinyl Ya Kemudian ada yang Penyelafrin Penyelafrin Bapak Lihat Tidak ada Obat yang Isinya Penyelafrin Yang Termasuk Obat bebas Dan obat terbatas Di Indonesia Tetapi Setau Bakos Penyelafrin Ini Dia termasuk Obat bebas Dan obat Bebas terbatas Yang Di luar negeri Dia termasuk Obat bebas terbatas Setau Saya Tapi di Indonesia Dia tidak Termasuk Kemudian ada Nafasolin Contohnya Oprin Ada tetrahidrosolin Contohnya Insto Ada oximetasolin Sintinya Fisin LR Ada Brayto Ini Ada Brayto Ini Brayto Ya Isinya tetrahidrosolin Ya Insto Dan Brayto Isinya tetrahidrosolin Pertanyaan Bapak Yang mana Kalian Berikan Apakah Kemudian Obat Ini Yang Apa Yang berbeda Dari Semua Obat Yang ada Disini Ya Kapan Kita Berikan Nafasolin Tetrahidrosolin Oximetasolin Kapan Kita Berikan Kelompok KPNC Ya Kapan Kita Berikan Itu Inilah Yang Kita Belajari Dari Mata Kudai Kita Belajar Untuk Mengenali Penyakitnya Kemudian Kita Melakukan Somedikasi Kemudian Kita Melakukan Somedikasi Dan Kita Melakukan Edukasi Pada Pasien Ingat Ya Bapak Ingatkan Kembali Bahwa Somedikasi Keberhasilan Kita Melakukan Somedikasi Itu Bukan Dilihat Dari Keberhasilan Kita Memilih Obat Yang Tepat Pada Pasien Keberhasilan Pada Somedikasi Adalah Keberhasilan Kita Untuk Mengambil Tindakan Yang Tepat Untuk Pasien Tindakan Itu Tindakan Itu Memang Salah Satunya Memberikan Obat Yang Tepat Pasien Tetapi Tindakan Yang Tepat Itu Adalah Kita Memberikan Edukasi Tanpa Obat Kita Memberikan Edukasi Dengan Obat Kita Memberikan Edukasi Kemudian Kita Berikan Obat Dan Kita Berikan Kita Rujuk Ke Sarana Pelayanan Kesehatan Yang Lebih Ingat Ketika Kita Terkadang Kita Tidak Memberikan Obat Tetapi Kita Langsung Rujuk Jadi Ingat Keberhasilan Kita Melakukan Somedikasi Itu Bukan Alah Dapatkan Dengan Kita Mengambil Keputusan Untuk Menjaga Obat Tapi Keputusan Untuk Merujuk Ke Fasilitas Kesehatan Yang Lebih Tinggi Itulah Juga Keperhasilan Kita Melakukan Somedikasi Ya Ada Banyak Penyakit Mata Yang Bisa Disi Somedikasi Tetapi Karena Keterbatasan Waktu Pertumbuhan Kita Bapak Hanya Mencukupkan Dengan Empat Penyakit Mata Yang Kita Akan Belajari Bagaimana Cara Somedikasinya Yang Pertama Penyakit Mata Kering Ini Kasusnya Cukup Banyak Di Indonesia Kemudian Pada Penyakit Konjuktivitis Ini Kita Bagi Tiga Yaitu Viral Konjuktivitis Basterial Konjuktivitis Dan Alergi Konjuktivitis Ini Juga Banyak Terjadi Di Indonesia Kemudian Kita Ada Subkonjuktival Hemorrhage Kita Akan Belajari Bagaimana Melakukan Somedikasi Untuk Pasien Ini Kemudian Yang Terakhir Kita Akan Belajari Somedikasi Pada Stai Dan Kelesen Kita Belajar Bagaimana Melakukan Somedikasi Pada Penyakit Stai Dan Kelesen Kita Belajar Awedanya Stai Awedanya Kelesen Terus Kita Belajar Bagaimana Melakukan Somedikasinya Ini Empat Pokok Bahasan Utama Kita Di Dalam Mata Kuliah Somedikasi Penyakit Mata Oke Kita Bahas Pokok Bahasan Pertama Yaitu Mata Kering Mata Konjunktivitis Sikah Atau KCS Sebelum Kita Lebih Dalam Membahas Bapak Jelaskan Metode Kita Pelajari Suha Medikasi Kali Kita Akan Membahas Penyakit 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 Kita Akan Belajar Tentang Bagaimana Mengenali Gejala Dan Tanda Penyakit Tadi Kemudian Kita Bahas Obat Obat Yang Digunakan Pada Penyakit Tersebut Di Akhir Kita Bahas Bagaimana Kita Memilih Obat Yang Tepat Untuk Pasien Tersebut Oke Kita Mulai Saja Yang Pertama Itu Kita Bahas Tentang Mata Kering Atau Keratokonjunktivitis Sikah Oke Penyakit Mata Kering Adalah Penyakit Yang Banyak Didiri Pasien Terutama Pada Kondisi Sekarang Di Mana Polusi Meningkat Kemudian Suhu Bumi Juga Meningkat Panas 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 Bumi Juga Meningkat Maka Itu Menyebabkan Resiko Terjadinya Penyakit Penyakit Mata Kering Meningkat Mata Kering Jumlah Bumi Maka Berkurang Jumlah Mata Mata Menyebabkan Terjadinya Kekeringan Pada Mula Mata Inilah Yang Menyebabkan Keluhan Pada Pasien Yang Menterito Penyakit Mata Kering Penyakit Mata Kering kekurangan jumlah air mata di penyakit mata kering itu disebabkan oleh dua sebab yang pertama jumlah produksinya yang berkurang atau yang kedua adalah yang kedua itu adalah jumlah produksinya cukup tetapi penguapan air matanya berlebih, jadi ada dua penyebab kenapa pasien menerita mata kering yang pertama itu adalah jumlah air mata yang dihasilkan itu kurang dan walaupun penguapannya tidak berubah, maka pasien tetap merasa pasien tetap mengalami kekurangan air mata, kenapa? karena produksinya berkurang, kondisi yang kedua itu adalah dimana penguapannya itu meningkat sementara produksi air matanya tetap, dua ini yang menyebabkan mata menjadi kering contohnya, kalau jumlah air matanya air matanya produksi air matanya berkurang misalnya pada pasien yang pada pasien wanita yang sudah mengalami monopause monopause itu menyebabkan produksi air mata itu berkurang pasien yang mengalami pasien yang sudah mengalami monopause maka resiko mengalami mata kering juga berkurang ini adalah faktor fisiologisnya ada juga faktor patologis yang disebabkan penyakit yang menyebabkan produksi air mata itu berkurang contohnya pada penyakit sogren penyakit sogren dan sogren ini dibaca sogren sogren dan belfasi kedua penyakit ini itu mempengaruhi produksi air mata dengan menyebabkan gangguan pada sel-sel yang menghasilkan air mata pada sogren sindrom maka imunitas tubuh kita imunitas pasien tubuh pasien itu menyerang sel-sel penghasil air mata sehingga sel-sel itu mengalami kerusakan sehingga tidak menghasilkan air mata akhirnya produksi air mata berkurang itu pada penyakit sogren pada penyakit belfasi itu berbeda pada belfasi maka yang menyerang sel-sel air mata kita itu adalah virus maka sogren itu adalah penyakit imunitas belfasi itu adalah penyakit infeksi ada beberapa paper yang menjelaskan bahwa jenis virus yang menyerang sel-sel penghasil air mata pada penyakit belfasi itu ada mengatakan dia termasuk virus herpes jadi itu itu adalah penyebab sehingga jumlah air mata berkurang penyebab kedua jumlah air mata yang tetap tetapi penguapannya meningkat itu ya seperti pada penyakit tiroid penyakit tiroid pada penyakit tiroid maka biasanya kita melihat bahwa mata pasien itu mengalami terdorong ke depan kenapa karena tekanan intrakarnial mata pasien itu meningkat sehingga matanya terdorong ke depan kalau kalian lihat orang yang menderita penyakit gondok maka bola matanya nampak lemar sehingga dia terkadang tidak menutup sempurna ketika dia tidak menutup sempurna kemudian kemudian disertai dengan gangguan turgor pada kelopat mata akhirnya matanya terpapar dengan panas dalam waktu yang banyak sehingga air matanya mudah menguap jadi walaupun produksi air matanya tetap walaupun produksi air matanya tetap tetapi karena jumlah yang menguap itu berlebih akhirnya jumlah air mata itu tidak seimbang dengan penguapan akhirnya pasien mengalami mata kering ya gitu ini adalah beberapa penyebab terjadi mata kering orang yang mengalami mata kering juga itu mungkin disebabkan oleh karena obat ya beberapa obat itu dapat memicu terjadinya mata kering contohnya pasien yang menggunakan obat-obat antikulinergi dan dekongestan antikulinergi itu menyebabkan produksi sel-sel yang menghasilkan cairan ya itu mengecil ya jumlahnya itu berkurang dikongestan itu dia menyebabkan fase konstriksi pada beberapa bumi darah sehingga produksi air matanya itu juga menjadi air matanya itu susah untuk keluar diuretik menyebabkan pengeluaran air mata ya pengeluaran cairan dari tubuh dalam jumlah yang besar akibatnya tubuh itu kekurangan cairan akibatnya air mata juga akan berkurang ya jadi itu ada beberapa obat yang itu dapat menyebabkan kekurangan air mata akibatnya mata menjadi kering kalau kita mendapatkan pasien maka kita perlu pastikan apa sih penyebab terjadinya mata kering kita harus menghilangkan penyebab mata keringnya karena obat kalau penyebab mata keringnya itu karena obat maka pasien harus segera kita kembalikan ke dokter untuk mengedukasi kalau obat itu adalah obat yang termasuk obat-obat yang di resep menolak tetapi kalau dia termasuk obat bebas terbatas contohnya beberapa jenis obat obat salisma itu kan kelompok dari antikolinergik dan antikolinergik jadi kalau dia termasuk obat-obat tersebut maka kita bisa menggantinya dengan obat-obat salisma atau obat flu yang tidak memiliki sifat antikolinergik tidak memiliki sifat antikolinergik atau tidak memiliki sifat dekongestan atau efek dekongestannya rendah ya oke pada pasien yang mengalami mata kering maka itu gejala utama pada pasien yang mengalami mata kering itu adalah biasanya pasien itu datang dengan keluhan adanya sesuatu yang berpasir pada matanya adanya sesuatu yang berpasir mata ini yang yang walaupun dia kucak walaupun dia cuci matanya maka pasir pada matanya akan tetap ada walaupun begitu diperiksa matanya maka tidak ada pasir pada matanya inilah yang biasa menyebabkan keluhan utama yang menyebabkan pasien datang ke apotik misalnya untuk mengobati untuk melakukan suami medikasi tetapi kita juga bisa melihat dari tampilan matanya pasien yang mengalami mata kering itu biasanya matanya itu nampak putih dan kekurangan cairan itu gejala-gejala utamanya selain dengan perasaan mata yang berpasir dan bola mata yang nampak putih sekali dan kering maka orang yang mengalami mata kering itu biasa juga ada kemerah-merahan cuman bedanya merahnya itu cuman biasanya nampak sebagai garis-garis halus tidak mendominasi pada matanya tapi yang perlu saya ingatkan kembali biasanya pasien yang datang ke apotik dengan geluhan mata kering yang dia keluhan utama itu adalah sensasi berpasir pada matanya penyakit mata kering itu harus segera diobat kalau pasiennya sudah menggunakan obat-obat dan tidak mampu mengatasi mata keringnya maka sebaiknya pasien segera dirujuk ke dokter yang dikhawatirkan dia mengalami penyakit yang terkait dengan mata kering seperti saw green syndrome atau bell palsy yang harus segera diobati dengan menggunakan kalau dia saw green syndrome dia harus menggunakan obat-obat anti-immunitas seperti anti-inflamasi yang biasa digunakan itu biasanya hanya dapat diberikan dengan resep dokter intinya mata kering tadi seperti itu intinya itulah tentang mata kering pasien yang mengalami mata kering otomatis dijebabkan karena produksi dari air matanya yang berkurang atau penguapannya yang berlebih kalau kita lihat air mata itu berperan untuk melapisi dari bola mata lapisan air mata pada bola mata itu banyak perannya tetapi secara keseluruhan mata kita itu memiliki tiga lapisan air mata lapisan film pada air mata lapisan yang paling terluar itu adalah lapisan lemak lapis lemak ini dia berada paling luar karena lapis lemak ini adalah sesuatu yang lemak itu sulit menguap sehingga ketika dia berada di luar maka dia yang paling terpapar dengan panas sehingga walaupun dia terpapar dengan panas karena dia susah menguap maka dia mencegah penguapan pada lapisan lapisan yang berikutnya lapisan lemak pada mata itu dihasilkan oleh kelenjar meibomian pada mata kelenjar meibomian inilah yang menghasilkan lapisan lemak pada mata dibawa lapisan lemak ada lapisan air mata lapisan air mata dihasilkan oleh kelenjar lakrima kelenjar air mata inilah yang ketika kita menangis maka inilah yang menghasilkan mata ketika kita menangis lapisan kelenjar akuos itu kelenjar yang paling dominan di mata kita kemudian yang terakhir adalah kelenjar musin kelenjar musin itu lapisan musin dihasilkan oleh kelenjar lapisan musin itu adalah lapisan yang terdiri dari protein lapisan yang terdiri protein jadi lipid lemak akuos cuma air saja musin itu lapisan protein lapisan ini menghasilkan suatu lubrikan untuk mata sehingga memudahkan mata bergerak ketika bola mata bergerak tidak menyebabkan gesekan antar bagian-bagian yang ada pada mata kita ketika produksi air mata berkurang itu biasanya disebabkan oleh dua sebab mungkin karena gang tersembat contohnya sumbatan pada kelenjar meboman kelenjar meboman tersembat itu bisa menghasilkan bintilan pada mata biasanya istilahnya mungkin ada tersumbat atau karena produksinya berkurang karena sel-sel penghasil air matanya itu mengalami kerusakan contohnya pada kelenjar lakrimal kelenjar lakrimal itu mungkin rusak yang tadi saya bilang mungkin karena penyakit solgrin atau penyakit gel palsi intinya seperti itu tetapi ketiga lapisan inilah yang yang berperan untuk menghasilkan lapisan air mata pada mata kita terkadang kita menentukan derajat dari keparahan mata pasien itu dengan dua cara yang pertama kita bisa menggunakan skema ini atau yang kedua yang paling gampang itu biasanya kita langsung tanyakan ke pasien bagaimana menurut dia tentang keparahan mata keringnya kalau dia katakan bahwa cuma ringan kecil atau dia sedang atau berat maka itulah yang dasar kita melakukan sumidikasi atau memilikan obat yang tepat untuk mata keringnya tetapi tabel ini bisa kalian jadi pelajaran bagaimana kita menentukan derajat mata kering pada tabel ini kalau kita lihat itu ada 4 grade daripada mata kering tabel ini adalah tabel yang dihasilkan oleh komite internasional mata kering pada workshop definisi dan klasifikasi dari mata kering mereka melakukan workshop untuk menentukan definisi dan klasifikasi dari mata kering dari workshop tadi tahun 2007 dihasilkan kesimpulan ini yaitu grade skem derajat dari keparahan penyakit mata kering dimana grade ada 4 grade pertama yang paling ringan sampai grade 4 yang paling berat disini ada yang perlu kalian perhatikan ada dua cara mereka menentukan grade yang pertama dengan mengukur gejalanya atau yang kedua dengan mengukur produksi air matanya ada dua cara mereka gunakan untuk mengukur produksi air matanya mereka menggunakan TFBUT itu singkatan dari fluorescence air break up time dan yang kedua dengan screamer score screamer score ini yang kita akan bahas bagaimana mengukurnya screamer score itu dilakukan untuk mengukur produksi air matanya selama 5 menit ukurannya adalah berapa mililiter dalam menit kalau disini dia katakan ketika dia grade 1 atau grade 2 itu jika jumlahnya kurang dari 10 kalau grade 3 jumlahnya kurang dari 5 grade 4 jumlahnya kurang dari 2 maka grade 4 jumlahnya kurang dari 2 maka grade 4 yang paling ter parah ini adalah metode dengan menggunakan screamer test umumnya screamer test dilakukan dengan menggunakan strip ini strip kita lakukan dengan menggunakan strip strip ditempatkan pada mata seperti nampak di gambar ini kemudian air mata itu akan keluar dan terstrik oleh strip dan diperken selama 5 menit dan kita lihat bagaimana jumlah air matanya pada titik akhir dimana warna strip tadi berubah kalau lebih dari 15 mm maka itu normal 15 lebih 14 sampai 9 dia ringan 8 sampai 4 dia sedang dan berat kalau dia kurang dari 4 strip menentukan derajat keparahan dari penyakit mata kerin hanya bertanya langsung ke pasien menurut pasien bagaimana apakah dia menurut ringan sedap atau berat maka itulah yang menjadi dasar kita untuk melakukan summedikasi dan menentukan derajat keparahan mata kerin dan melakukan summedikasi oke obat-obat yang bisa digunakan untuk summedikasi pada penyakit mata kerin itu ada beberapa jenisnya yang pertama kita berikan air mata buatan yang hanya isinya adalah cairan air mata buatan umumnya cairan air mata buatannya terdiri dari larutan NACL atau larutan dari larutan borat larutan borat atau larutan NACL yang memiliki isotonis dan pH yang sama dengan cairan pada mata kita jadi kita berikan cairan mata buatan atau yang kedua itu obat yang kita gunakan pada penyakit mata kering itu ada air mata buatan air mata buatan dengan pengental air mata buatan dengan pengental dan pengawet air mata buatan dengan pengental itu dibedakan lagi air mata buatan dengan pengental viskositas ringan sedang dan tinggi itu yang digunakan itu obat-obat yang digunakan tujuan daripada pengobatan pada mata kering itu yang pertama bagaimana kita menghilangkan faktor penyebab dia mata kering kalau tidak mampu kita hilangkan maka kita kontrol penyebab tersebut pengontrol penyebab tersebut contohnya kalau penyebab mata keringnya itu adalah karena dia sering terpapar dengan debu dia sering terpapar dengan panas maka kita dan tidak mungkin kita suruh pasiennya untuk tidak ke tempat-tempat tersebut maka kita kontrol dengan meminta pasiennya untuk menggunakan menggunakan penghalang pada mata kacamata dan seterusnya atau yang kedua kita mengurangi dan menghilangkan gejala jadi pertama itu menghilangkan penyebabnya atau mengontrol penyebabnya kemudian menghilangkan atau mengurangi gejala-gejala yang yang dirasakan oleh pasien mengurangi atau menghilangkan gejala-gejala ini yang biasa kita gunakan dan menggunakan tetes mata selain dengan menggunakan obat-obat yang tetes mata untuk mata kering maka kita juga dapat memberikan edukasi atau memberikan informasi ke pasien terkait tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi efek daripada mata keringnya yang pertama itu kita sarankan untuk pasien untuk menghindari tempat-tempat dimana penguapan cairan matanya meningkat contohnya tempat-tempat yang kering dan berdebuh kemudian kita sarankan untuk menggunakan humidifier atau menggunakan air cooler dan semacamnya kemudian kurangi untuk berada di lingkungan yang ber-AC televisi dan komputer karena semua alat tersebut itu mempercepat penguapan dari air mata kemudian selain itu kita gunakan saja sarankan pasien untuk menggunakan kacamata kacamata dapat mengurangi penguapan dari air matanya itu dapat kita berikan sarankan untuk pasien selain terapi dengan menggunakan obat tadi ada dua jenis obat tetes mata yang sering digunakan untuk mengatasi penyakit mata kering yang pertama itu adalah tetes mata yang mengandung air mata buatan kemudian yang kedua biasanya itu yang tadi saya katakan adalah obat oral seperti omega 3 dan minyak ramai nah sekarang untuk air mata buatan maka air mata buatan itu pada umumnya itu hampir sama ya isi utamanya itu biasanya adalah NHCL atau larutan buffer atau larutan borat ya larutan asam borat biasanya sama yang membedakan antara satu air mata dengan air mata yang lain itu biasanya adalah buffernya yang biasa adalah buffernya apa dia mengandung pengawet atau tidak dan berapa kekentalannya itulah yang biasa membedakan jadi kita memilih tetes mata itu biasanya dilihat dari itu yang membedakan tetes mata itu adalah itu dia menggunakan selarut apa kemudian buffernya apa kemudian dia menggunakan pengawet atau tidak dan berapa kekentalannya air mata buatan yang ada di pasaran itu biasanya menggunakan bahan pengental turunan dari selosa ada juga turunan dari polio ada juga turunan dari PPV yang perlu kita perhatikan adalah pengawet ada berapa tetes mata itu menggunakan pengawet pengawet ini berguna untuk memperpanjang self-life daripada obat tetes mata tetapi yang perlu kalian perhatikan bahwa pengawet itu jika tetes mata dia mengandung pengawet maka tidak boleh digunakan secara terus menerus dalam jumlah yang banyak kenapa karena pengawet yang ada di dalam tetes mata itu bisa dapat ketika digunakan dalam jumlah tetes matanya digunakan dalam jumlah yang banyak dengan frekuensi yang berkali-kali maka konsentrasi pengawet yang ada pada mata kita yang berasal dari tetes mata itu akan menjadi lebih besar kebesarnya konsentrasi dari pengawet yang berasal dari tetes mata yang kita gunakan itu mampu menyebabkan kerusakan pada kornea kita jadi ketika pasiennya perlu menggunakan tetes mata dengan frekuensi yang sering dalam jumlah yang banyak maka sarankan menggunakan tetes mata yang tidak mengandung pengawet dengan yang tidak mengandung pengawet kemudian beberapa juga bahan yang bahan pengental yang ada di dalam tetes mata itu dapat bereaksi dengan beberapa bahan obat yang beberapa bahan apakah dia bahan pengamas atau bahan obat lain yang yang digunakan bersama dengan tetes mata yang lain di dalam FDA sendiri FDA itu menyebut tetes mata sebagai talmic demulsen tetes mata yang mengandung bahan pengental oleh FDA FDA itu badan pomnya Amerika Serikat dia dikenal sebagai optalmic demulsen optalmic demulsen menurut FDA itu dia bagi menjadi beberapa yaitu turunan dari selulosa dia bagi menjadi turunan dari selulosa kemudian turunan dari dextran turunan dari gelatin turunan dari polio saya tidak menemukan di FDA itu dia menggunakan turunan dari karbomer yang ada di FDA tetes mata yang mengandung karbomer itu banyak terdapat di pasaran yang ada di Indonesia turunan dari selulosa itu ada karboksimetil selulosa hidroksip etil selulosa hidroksipropil metil selulosa dan metil selulosa yang turunan dari selulosa ini dia memiliki konsentrasi selulosa yang bervariasi mulai terkecil 0,2 dan yang paling tinggi sekitar 2,5% konsentrasi yang terendah itu akan menghasilkan kekentalan yang rendah dan konsentrasi yang tinggi itu akan menghasilkan kekentalan yang tinggi atau viskositas yang tinggi kenapa viskositas ini menjadi penting pada tetes mata air buatan apa sih gunanya viskositas viskositas ini berperan untuk memperlama kontak antara bahan obat dengan mata selain itu viskositas itu juga berperan untuk menjaga penguapan yang berlebih dari air mata itu peranannya semakin kental viskositasnya maka dia semakin lama kontak dengan mata dan semakin lama mencegah semakin bagus dia mencegah mencegah daripada penguapan mata tetapi biasanya dengan kekentalan yang semakin besar itu biasanya memberikan sensasi yang kurang nyaman pada mata makanya kalau pasiennya itu mampu gejalanya mampu diobati dengan tetes mata dengan kekentalan yang paling rendah maka pilihan utama kita adalah tetes mata dengan kekentalan yang paling rendah atau bahkan tetes mata tanpa mengalami perubahan kekentalan yang hanya isinya air mata warna tidak mengandung bahan pengental kalau misalnya pasien tidak mampu gejalan tidak mampu hilang dengan tetes mata yang isinya air tanpa pengental maka kita naikkan dengan tetes mata yang mengandung pengental kita naikkan dengan konsentrasi pengental yang paling rendah yang sedang atau yang pada akhirnya yang paling tinggi ya seperti itu selain selain dengan menggunakan tetes mata maka pengobatan pada mata kering dapat juga digunakan dengan menggunakan salop mata cuman yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita menggunakan salop mata maka salop mata ini akan menyebabkan pandangan menjadi kabur karena salop mata ini tidak bening sudah sama dengan cairan yang bening kalau salop mata itu tidak bening menyebabkan mata lengket dan tidak kabur tapi biasanya salop mata sehingga salop mata ini biasanya diberikan pada malam hari pada saat dia pasiennya tidur tidak digunakan pada siang hari tidak juga digunakan pada pasien yang melakukan aktivitas hanya digunakan pada malam hari kenapa masih butuh tetes mata eh salop mata ternyata salop mata itu mampu memberikan mampu memberikan mampu membantu untuk melembabkan mata itu lebih bagus dibandingkan dengan hanya menggunakan tetes mata saja jadi kombinasi antara tetes mata dan salop mata pada malamnya itu memberikan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan jika hanya menggunakan tetes mata ini untuk pasien yang ketika dia menggunakan tetes mata gejalanya tidak gejalanya yang dia keluhkan tidak hilang sehingga perlu ditambahkan dengan salop mata tapi kalau dengan air mata buatan saja dia sudah sembuh maka tidak perlulah ditambahkan lagi salop mata salop mata yang untuk emulin yang digunakan untuk melembabkan mata itu ada dua jenisnya yang pertama yang menggunakan lanolin anhidros yang tidak mengandung air dan kedua dia menggunakan lanolin ingat lanolin anhidros itu namanya dari adepselane sedangkan lanolin adalah adepselane yang mengandung air itu basisnya basis dari salop mata untuk mata kering kemudian salop mata dengan basis tadi itu boleh ditambahkan minyak-minyak lemak apakah gulungan minyak mineral oil atau parafin atau dengan petrol etum vaseline atau dengan white ointment salop sederhana atau dengan white petrol etum vaseline putih dan semacamnya itu dapat ditambahkan kombinasinya itu dapat ditambahkan untuk pengembatan untuk kombinasi itu jadi salop mata ada yang dalam bentuk tunggal isinya cuma lanolin apakah dia anhidros atau lanolin biasa ada juga dalam bentuk kombinasi dengan minyak lemak di Indonesia sendiri yang Bapak perhatikan ada beberapa jenis tetes mata yang Bapak perhatikan contohnya HBMC HBMC itu dia ada dua jenisnya konsentrasinya ada yang 0,3% dan paling tinggi adalah yang 3% ada juga yang menggunakan pengawet ada yang menggunakan karbomer dengan vitamin A ada yang menggunakan PVA jadi kalian bisa menggunakan beberapa jenis tetes mata tadi cuman prinsip dasarnya adalah ketika kita menggunakan tetes mata awalilah dengan menggunakan awalilah dengan menentukan tingkat keparahan dari penyakit mata keringnya kalau dia tingkat keparahannya ringan menggunakan saja tetes mata yang tidak mengandung bahan pengental atau dia mengandung bahan pengental yang pengental yang ringan seperti HBMC dengan konsentrasi 3% kalau jika pasien mengeluhkan tingkat derajat keparahan mata kering yang terlalu sedang maka kita bisa menaikkan konsentrasi dari sekitar 1 sampai dengan 1,5% jika pasiennya mengeluhkan dengan tetes mata dengan tetes mata yang diberikan di awal matanya sensasi mata kering yang masih ada maka dapat kita naikkan kekentalannya kalau pasien mengeluhkan derajat mata kering yang terlalu berat maka bisa kita berikan yang konsentrasi tinggi sampai dengan 3% penggunaan tetes mata ini kalau untuk tetes mata yang menggunakan bahan pengawin seperti ini instomois maka kita perlu edukasi pasien tidak boleh gunakan dalam jumlah yang berlebih tidak boleh digunakan dalam waktu yang lama tidak boleh gunakan dalam jumlah yang berlebih dan tidak boleh digunakan berkali-kali dalam suatu hari kenapa? karena bahan pengawinnya mampu merosap dari mata penyakit berikutnya yang kita diskusikan adalah konjuktivitis konjuktivitis itu merupakan salah satu penyakit yang akan sering kita dapati ketika kita melakukan medikasi penyakit mata konjuktivitis sendiri itu adalah suatu kelompok penyakit yang ditandai terjadinya inflamasi pada bagian anterior mata yang dikenal sebagai konjuktivita bagian anterior mata yang dikenal sebagai konjuktivita konjuktivita itu sendiri itu adalah pembuluh darah membran pembuluh darah membran tipis yang menutupi permukaan anterior pada bulan mata atau pada bagian mata jadi pada bagian mata ada pembuluh darah pembuluh darah yang namanya konjuktivah ketika pembuluh tar mengalami inflamasi apakah karena infeksi atau karena kelebihan histamin maka dikenal sebagai konjuktivitis konjuktivitis itu adalah penyakitnya yang dibilang konjuktivita itu adalah pada bagian sini gambar ini menunjukkan tentang konjuktivita konjuktivita itu ada dua ada yang palpebral ada yang bulbar yang bulbar itu yang berada pada bola mata palpebral itu yang berada pada kelopak mata yang paling sering nampak sebagai radang dan flabas itu yang nampak pada bulbar itu sendiri yang nampak sebagai merah inilah yang dikenal sebagai konjuktivitis walaupun konjuktivitis itu juga bisa terjadi pada palpebral konjuktivitis sendiri itu ada tiga tipenya ada bakteria, ada virus dan ada lagi ada konjuktivitas bakterial yang disebabkan oleh infeksi bakteri ada konjuktivitis virus yang disebabkan oleh virus dan ada yang disebabkan oleh alergi ada beberapa perbedaan yang mendasar dari gejala-gejala yang tampak dari tiga jenis konjuktivitas ini yang pertama itu yang perbedaannya adalah letak di mana penyakit tersebut terjadi apakah dia terjadi pada kedua mata hanya pada salah satu mata kalau dia konjuktivitis alergi yang disebabkan oleh lepas setnya stamin yang berlebih maka konjuktivitis ini paling sering terjadi pada kedua mata dia lebih sering terjadi pada kedua mata sedangkan kalau virus itu cuma 25% yang terjadi pada kedua mata bakterial adalah 50% jadi kalau kalian dapat ada pasien dengan mata merah mata merah di kedua mata maka dugaan awal kita itu adalah konjuktivitis karena alergi habis itu konjuktivitis karena bakteri dan dugaan terakhir itu adalah konjuktivitis karena virus kemudian dischargenya atau jadi kalau kita output daripada konjuktivitis itu kalau dia bakterian maka matanya itu menghasilkan kotoran mata yang berlebih yang berwarna coklatan seperti nana yang dikenal sebagai buku uran kalau dia konjuktivitas virus itu biasanya matanya itu akan berair sama dengan yang alergi alergi itu yang paling sering berair ya jadi kalau ada mata berair maka ada kemungkinan dia alergi atau atau virus tetapi kalau dia matanya mukup prolen kayak nana maka ada kemungkinan dia bakteri kemudian yang ketiga mata merah ketiga-tiganya matanya merah yang membedakan adalah kalau bakteri itu dengan virus jarang menyebabkan mata menjadi gatal sedangkan alergi itu sering menyebabkan mata menjadi gatal oke jadi kalau pasien dengan mata merah di kedua matanya disertai dengan rasa gatal dan banyak berair maka kemungkinan besar dia adalah konjuktivitis karena alergi kalau hanya pada salah satu mata jarang gatal dan berair maka ada kemungkinan karena virus sedangkan kalau dia bakteri itu biasa tanda utamanya adalah adanya mukup prolennya mari kita bahas satu persatu jenis konjuktivitisnya konjuktivitis alergi namanya saja alergi berarti disebabkan oleh alergan yang menyebabkan terjadinya pelepasan dalam jumlah yang berlebih histamin dan histaminila yang menyebabkan alergi konjuktivitis biasanya alergi konjuktivitis itu menyertai atau menjadi tanda awal dari rinitis alergi rinitis alergi rinitis alergi sendiri itu adalah suatu keadaan sesional yang ditandai dengan gejala-gejala rinitis ya oke alergi konjuktivitis itu seperti tadi gejala awalnya bahwa mata kedua biasanya menyerang pada kedua mata beratanya berair dan gatal itu tanda utamanya kalau alergi konjuktivitis itu tujuan pengambatannya adalah simpat yang pertama bagaimana kita mengajari pasien untuk mengenali apa alergannya apa penyebab alerginya terus kita ajar pasien bagaimana kita mengedukasi kita edukasi pasien bagaimana pasien itu mampu menghindari alergannya di luar negeri alergi konjuktivitis itu paling sering terjadi pada musim semi kenapa karena alergan yang pasien itu biasanya alergi karena serbuk sari ya selain serbuk sari pada musim semi maka alergi konjuktivitis itu sudah disebabkan oleh bulu hewan disebabkan oleh makanan dan sebagainya maka cara yang terpenting adalah bagaimana kita mengedukasi pasien untuk mengenali alerginya dan menghindari alergannya kemudian yang kedua kalau misalnya pasien sudah mengalami alergi trinitis maka kita 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 berikan dia suami dikasih untuk mengurangi keparahan alergi menghilangkan gejalanya dan melindungi permukaan mata dari alergi yang berikutnya itu yang paling ya jadi bagaimana mengurangi keparahan alergi bagaimana menghilangkan gejalanya dan bagaimana melindungi permukaan matanya inilah obat-obat yang biasanya kita berikan untuk pasien yang mengalami alergi konjuktivitis obat-obat yang biasa digunakan untuk mengobati alergi konjuktivitis itu ada beberapa ya yang pertama adalah air mata buatan dan nubrikan ya air mata dan nubrikan dengan nubrikan atau air mata buatan tanpa nubrikan itu yang biasa kita gunakan itu adalah first line first line untuk pengobatan alergi konjuktivitis yang kedua adalah dekongestan dekongestan juga sering digunakan untuk pengobatan alergi konjuktivitis kemudian antistamin otomatis tetapi biasanya antistamin dalam ototetes mata itu tidak ada yang dijual bebas atau bebas terbatas biasanya dia termasuk dalam bentuk obat kelas kemudian perstabil mast cell ya perstabil mast cell inilah kelompok dari ketotiven fumarat ya dia penstabil cell cell mast dan itu yang paling bagus untuk saat ini untuk pengobatan pada pasien yang mengambil alergi konjuktivitis ya ketotiven fumarat itu di luar negeri dia dijual dalam ototetes mata ada berapa negara masukkannya dalam obat keras tapi beberapa negara lain juga masukkannya dalam bentuk obat bebas terbatas di Indonesia sendiri sebelum menampak ada sediaan tetes mata ketotiven tetapi tidak tahu sampai sekarang apakah sudah ada atau tidak tapi yang saya nampak jarang sampai saat ini saya jarang melihat atau bahkan tidak pernah melihat tetes mata yang isinya adalah ketotiven kemudian jadi air mata buatan itu adalah first line jadi pada pasien yang menguluh dengan alergi konjuktivitis maka saran kita yang utama adalah tes mata buatan dekongestan itu sangat berkurang juga untuk mengurangi kemerahan pada mata oke yang berikutnya adalah kita akan bahas dekongestan untuk air mata buatan yang lain itu kita sudah bahas pada pembahasan pada mata kering untuk dekongestan untuk dekongestan dekongestan itu dikontraindikasikan untuk mata kering tidak boleh kita berikan pada pasien yang mengalami mata kering itu dekongestan maka penting buat kalian untuk mengidentifikasi pasien yang betul-betul terkena alergi konjuktivitis dan bukan mata kering yang tadi saya jelaskan jalan-jalan kejalannya kan sudah nampak berbeda ke dekongestan adalah turunan daripada agonis alfa adrenergid yang dapat diberikan dengan dan resep itu cuma nafosolin tetrahidrosolin dan oksimetrosolin dekongestan bekerja dengan cara menyebabkan fase konstriksi pada pembuluh pada pembuluh darah yang ada di mata sehingga warna merah daripada mata akan hilang penggunaan pada anak-anak hati-hati karena bahaya akan tertelan yang bisa menyebabkan terjadinya gejala-gejala yang mungkin berbahaya untuk anak-anak kejadian kemudian efek negatif lain daripada tetes mata dekongestan itu dia bisa terjadi ribon konyuktiviti hiperemia atau biasa dikenal sebagai ribon hiperemia dimana pada pasien yang menggunakan dalam jangka waktu yang lama awal-awalnya matanya hilang merahnya tetapi beberapa jam kemudian atau beberapa menit kemudian matanya kembali merah ini biasa terjadi kalau telah menggunakan dekongestan dalam waktu yang cukup lama biasanya antar 8 jam sampai dengan beberapa hari maka mungkin akan menyebabkan terjadinya ribon hiperemia maka penggunaan jangka panjang daripada tetes mata dekongestan itu sebaiknya dihindari kemudian kalau kita lihat dari urutan yang paling mudah menyebabkan ribon itu adalah nafosolin dikuti oleh tetrahidrosolin dan yang paling terakhir itu adalah oksimetasolin jadi sepertinya oksimetasolin adalah pilihan terbaik ketika fasetnya harus diberikan dekongestan dekongestan sendiri diberikan ketika tetes mata buatan itu tidak menyebabkan atau tidak menghilangkan warna merah daripada mata karena memang tetes mata buatannya tidak mampu menghilangkan warna merah dia hanya mampu mengurangi rasa tidak enak pada mata tapi untuk menghilangkan warna merahnya maka dapat diberikan dekongestan selain itu dekongestan harus hati-hati digunakan pada pasien yang mengalami glaucoma sudut sempit kemudian pada pasien yang mengalami penyakit gangguan kardiofaskular hipertensi penyakit jantung dan semacamnya juga itu harus hati-hati jadi ketika kalian ingin memberikan dekongestan tetes mata pada pasien maka perhatikan ini hilangkan dia bukan pasien yang mengalami glaucoma sudut sempit dia bukan pasien yang mengalami gangguan kardiofaskular apakah hipertensi dan penyakit jantung lainnya penyakit obat berikutnya yang dapat digunakan untuk mengatasi alergi konyektivitis itu adalah kelompok antihistamin dan kombinasinya antihistamin dan kombinasinya itu jarang yang merupakan obat bebas atau bebas terbatas rata-rata kalau istamin itu dalam obat keras istamin tunggal itu tidak efektif untuk mengobati penyakit alergi konyektivitis biasanya tetes mata itu dia berisi kombinasi antihistamin antihistamin yang yang bermanfaat itu adalah kelompok ketotifin pemwarat walaupun dia bukan sebenarnya antihistamin karena dia tidak melawan istamin tetapi dia menstabilkan sel mas sehingga sel mas tidak pecah dan mengeluarkan istamin ketotifin pemwarat itu dia dimiliki kelebihan bahwa dia memiliki onsetnya cepat dalam menit dan durasinya panjang hingga 12 jam jika dapat digunakan cuma sekali atau dua kali sehari dan tanpa efek faso konsteksi jadi dia tidak menyebabkan penyempitan pada pembul darah sehingga cukup aman digunakan ketotifin pemwarat yang ada di Indonesia itu rata-rata dia di Indonesia saya belum lihat obat tetes mata kelompok ketotifin pemwarat di luar negeri ketotifin pemwarat itu dia dia tersedia dia dalam dua bentuk ada yang obat keras seperti ini ketotifin pemwarat solution 0,20% ini di luar negeri dia dengan resep tetapi ada juga yang malahan dijual dalam bentuk yang bebas jadi ya ada dua jenisnya ya ada ada dua ada termasuk obat keras maksudnya disini di luar negeri ada yang menetapkan dia sebagai obat keras ada juga yang menetapkan dia sebagai obat bebas terbatas terbatas yang berikutnya adalah virus konyektivitis virus konyektivitis namanya saja virus maka dia disebabkan oleh infeksi virus virus yang paling mungkin menyebabkan infeksi itu adalah virus herpex virus karena disebabkan oleh virus maka dia sangat menular dia gampang menular kalau orang kita ada penyakit mata kemudian dia menular maka penyakit mata yang disebabkan oleh virus ketika pasien mengalami virus konyektivitis maka dia hampir mirip-mirip dengan alergi konyektivitis bedanya yang paling utama adalah tidak gatal kalau virus konyektivitis matanya merah tidak disertai gatal biasanya hanya terjadi di salah satu mata awal-awal yang terjadi di salah satu mata kemudian mungkin akan lama-lama terjadi pada kedua mata kemudian terjadi bengkak ada reaksi-reaksi mekanisme imunitas jadi apakah dia bengkak atau pembesaran kelenjar kelenjar linfo dan semacamnya ada gejala-gejala seperti itu jadi itu bisa merujuk terjadinya mekanisme imunitas dari tubuh kita selain itu pada virus konyektivitis terjadi fotofobia jadi pasiennya susah melihat terang pandangan kabur juga demam dan semacamnya jadi itu kejagalan virus konyektivitis yang membedakannya dengan tetapi yang paling gampang kita bedakan dari penyakit alergi konyektivitis itu adalah gatal saja biasanya yang paling gampang itu gatal dan pembesaran kelenjar linfo pengobatan pada virus konyektivitis sampai saat ini antivirus tidak digunakan untuk mengobati virus konyektivitis biasanya penyakit ini akan sembuh sendiri dengan mekanisme imunitas tubuh kita biasanya akan sembuh dalam 1 sampai dengan 3 air mata kita buat kalau untuk mengurangi gejala gejalanya atau mengurangi rasa tidak nyaman pada pasien kita berikan air mata buatan atau kita berikan dekongestan atau kita kombinasikan dengan kompres dingin karena biasanya juga terasa nyeri pada matanya yang paling penting adalah kita edukasi pasiennya untuk menghindari penularan virus tersebut dengan rajin mencuci tangan rajin mengganti spray bantal dan semacamnya yang paling penting dan kita edukasi pasiennya agar tinggal di rumah saja tidak pergi beraktivitas karena dia mampu menyebarkan virus tersebut jadi pada intinya penyakit virus konjuktivitas itu biasanya akan sembuh sendiri walaupun kita ingin memberikan obat maka kita memberikan obat yang mampu mengurangi atau meringankan gejalanya seperti air mata buatan atau dekongestan untuk penyakit bakterial konjuktivitas kita tidak bahas disini kenapa kalau kalian mendapati pasien yang mengalami bakterial konjuktivitas maka pasien tersebut harus segera disarankan ke dokter saja karena bakterial konjuktivitas itu dia butuh antibiotik untuk pengobatannya dan kita tidak tidak memiliki hak untuk antibiotik ya semua medikasi tidak tidak menyaratkan atau tidak mengizitkan memberikan pasien dengan antibiotik jadi kalau kalian dapati pasien dengan gejala-gejala bakterial konjuktivitas maka segeralah rujuk ke dokter untuk dokter akan memberikan antibiotik yang sesuai untuk penyakitnya kita lanjut ke penyakit yang berikutnya bukan lagi konjuktivitis kita masuk ke subkonjuktivital hemorrhage ini masalah juga terjadi pada konjuktivitis bedanya adalah kalau konjuktivitis itu adalah radang kalau subkonjuktivital hemorrhage dari kata hemorrhage berarti ada perdaraan jadi subkonjuktivital hemorrhage itu adalah perdarahan yang terjadi pada bagian bawah daripada konjuktivitis kalau kita lihat pada hari pertama ini progresnya dia kecil kemudian hari kedua dia mulai besar ini biasanya itu dalam 4 hari biasanya dia akan hilang sendiri jadi hemorrhage subkonjuktivital itu adalah perdarahan yang terjadi pada bagian bawah dari konjuktiviti itu disebabkan oleh banyak banyak hal yang dapat menyebabkan perdarahan apakah karena beturan apakah bahkan bersin dan batuk pun itu dapat menyebabkan perdarahan pada subkonjuktivital sehingga sehingga biasanya hal ini sering terjadi pada pasien gejala utama yang nampak seperti ada bercak merah ada tetesan darah pada mata kemudian dapat menjembar atau lalu menjadi hijau atau kuning seperti memar ini biasanya akan hilang dalam waktu 2 minggu selama pasien tidak mendapatkan atau selama pasien itu tidak mengalami gejala penyebab penyebab lain yang menyebabkan perdarahan pada subkonjuktivital pada sebagian besar pasien seperti ini tidak perlu pengobatan jadi ada pasien yang datang dengan nampak tidak perlu pengobatan biasanya itu dia akan hilang dengan sendirinya kita berikan saran saja ketika dia batuk bersin itu sebagian tidak perlu ditahan lepaskan saja dan semacamnya kurangi kalau memang penyebabnya dalam angkat berat kita harus arahkan untuk pasien untuk tidak mengangkat berat intinya adalah pada subkonjuktivital murat kita tidak memberikan pengobatan cukup dengan memberikan edukasi pasien agar menghindari penyebab daripada perdarahan tersebut berikutnya adalah penyakit stai atau collation stai atau collation ini modelnya ini adalah penyakit stai kalau kita lihat apa bedanya bedanya adalah satu pada kelopak mata satu pada bulu mata bedanya itu coba lihat ada satu pada kelopak mata ada satu pada bulu mata kalau terjadi pada bagian bulu mata maka itu dikenal sebagai stai kalau terjadi pada bagian atas bulu mata terutama di kelopak mata maka dikatakan sebagai collation stai kemudian stai itu ada dua jenisnya ada external stai ada internal stai ini contoh dari internal stai yang terjadi di bagian dalam daripada kelopak mata untuk bedanya mari kita lihat perbedaan antara stai dan collation stai sendiri ada dua ada external stai tapi intinya stai itu terjadi pada bulu mata sedangkan collation itu terjadi pada kelopak mata penyebabnya kalau dia stai maka itu adalah infeksi bakteri jadi dia non steril kalau dia collation itu adalah steril jadi kalau dia stai itu disebabkan infeksi bakteri yang berada pada folikel dari bulu mata atau pada kelenjar minyak di dalam kelopak mata sedangkan collation itu terjadi sebabkan ada blokade pada kelenjar minyak atau kelenjar meiboma yang ada pada mata sehingga kalau kita lihat karena stai penyebabnya karena bakteri maka akan nampak gejala-gejala inflemasi seperti tender kemerahan dan ada bengkak sedangkan kalau dia kolasi karena dia itu sterel tidak melibatkan bakteri maka tidak akan nampak gejala-gejala adanya infeksi jadi biasanya dia cuma adanya bintilan dan biasanya itu bahkan tidak terasa sakit kalau 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 stai maka kita harus pengubatannya itu biasanya kalau dia stai berarti dia butuh dia butuh kalau stai otomatis dia butuh biasanya karena dia sebab monobakteri dia butuh antibiotik sedangkan kalyasian itu sebenarnya tidak butuh antibiotik seperti tadi saya sampaikan bahwa kalyasian itu adalah inflamasi yang seri bukan disebabkan karena infeksi daripada bakteri tetapi kalyasian itu sendiri dapat berkembang dari suatu internal hordeolone jadi yang awalnya adalah internal bakterinya hilang tetapi penyumbatan tetap terjadi penyumbatan akhirnya yang terjadi adalah kalyasian jadi kalyasian dapat diawali dengan terjadinya internal hordeolone atau internal stai ketika pasien mengalami internal stai atau hordeolone maka kita harus hati-hati karena dia itu disebabkan oleh bakteri dan bakteri dapat menyebar dari tempat yang lainnya jadi harus diberikan perhatian serius karena disebabkan oleh bakteri beberapa gejala-gejala dan perbedaan antara stai dan kalyasian yang hampir semua yang saya sampaikan tadi itu dirangkum dalam tabel ini bagaimana kita melakukan summedikasi pada kalyasian dan stais kalyasian dan stais pada dasarnya itu dia jarang membutuhkan penanganan medis kenapa karena biasanya dia akan hilang sendir biasa paling lama 2-6 bulan itu paling lamanya sebelum itu dia bisa hilang paling lama antara 2-6 bulan tidak ada obat yang khusus untuk digunakan pada pengobatan kalyasian atau stais biasanya kalau pada pasien yang datang dengan kalyasian atau stais maka biasanya yang kita berikan itu adalah berupa saran saran untuk meringankan gejala-gejalanya seperti kompres air hangat pada kelopak matanya selama 5-10 menit ini bisa diulangi sebanyak 3-4 kali sehari ini dengan kompres hangat ini dia dapat mengurangi rasa yang mengganjal pada kelopak matanya dan dia juga melembabkan permukaan benjolan kemudian yang kedua setelah kompres air hangat bisa dilajatkan dengan pemijatan lembut pada benjolan dimana dengan pemijatan ini diharapkan dia akan mempercepat berkurangnya ukuran daripada benjolan tadi tapi yang perlu dipastikan bahwa ketika dia memijat maka pastikan bahwa tangannya dia sudah bersih takutnya yang tadinya merupakan gejala yang steril dengan adanya dengan pemijatan yang tidak higienis maka bisa menyebabkan terjadinya infeksi pada tempat yang dipijat kemudian bisa dengan membersihkan kelopak mata sedikitnya 2 kali sehari untuk menghilangkan minyak dan sel kulit yang menyebabkan pembentukan cairan di dalam minjolan karena kita sudah tahu bahwa terjadinya collation atau stasis itu disebabkan karena terjadinya penyumbatan pada kelenjar mebumen dimana kelenjar ini yang mesegresikan air mata yang isinya adalah lipid jadi yang kita lakukan pada collation dan stasis cuma adalah edukasi cuma informasi kita berikan bagaimana untuk mengurangi gejalannya secara umum tidak ada obat kalau misalnya collation dan stasis bertahan dalam waktu yang lama biasanya itu pasien akan dirujuk ke dokter untuk dilakukan pembedahan jadi tidak ada obat khusus yang digunakan untuk pengobatan collation dan stasis yang dapat kita lakukan yang dapat kita berikan melalui suami medikasi itu cuma berupa saran saja selanjutnya kita akan membahas tentang gejala-gejala yang perlu dirujuk pada pasien yang menderita penyakit mata jadi beberapa penyakit mata yang kita sudah bahas tadi itu bisa di suami medikasi dengan gejala-gejala yang kita sudah bahas sebelumnya tetapi ada beberapa hal atau ada beberapa gejala yang ketika kita hadapi itu harus kita segera kerujuk harus kita segera kerujuk untuk penanganan yang lebih lanjut karena gejala-gejala ini tidak bisa kita suami medikasi dan gejala-gejala ini full penanganan yang cepat dan tepat dan biasa diberikan di rumah sakit ada beberapa gejala yang harus kita segera kerujuk yang pertama itu adanya nyuri pada mata nyuri yang pada mata maksudnya nyuri sini nyuri yang berat jadi jadi pasien dengan mata merah tetapi dengan juri yang berat ini yang harus segera kita rujuk karena juri yang berat itu menunjukkan adanya kerusakan ada kemungkinan kerusakan yang terjadi pada mata kemudian yang kedua mata kabur dan bukan karena salam mata jadi yang kedua itu mata kabur mata kabur disini menunjukkan adanya pandangan yang tidak jelas adanya pandangan yang tidak jelas disertai dengan sakit merah pada mata maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi mungkin ada inflamasi pada korniannya ada mungkin ada koresan pada korniannya dan semacamnya dan itu beberapa hal yang dapat menyebabkan pandangan menjadi kabur dan itu tidak bisa kita segera kita rujuk kemudian yang ketiga itu ada pasien itu merah mata merah dengan sensitif terhadap cahaya artinya begitu dia melihat cahaya matanya menjadi sakit nah itu yang harus kita segera rujuk kemudian tiba-tiba pasien buta ini pasti harus kita rujuk buta ini biasanya disebabkan karena benturan atau trauma pada bagian matanya atau pada bagian kepalanya buta ini ada kemungkinan terjadi terputusnya syarab pada mata ini juga harus segera kita rujuk kemudian adanya paparan bahan kimia dan rasa paparan bahan kimia ini dan disertai dengan merah ini yang harus juga kita segera rujuk kemudian kalau kita suami medikasi dan gejalanya menetap lebih dari 4 hari gejalanya menetap ini artinya tidak terjadi perbaikan kalau terjadi perbaikan atau pasien tetap lebih dari 72 jam tetapi pasien melaporkan bahwa gejalanya mulai meringan itu tidak ada masalah tapi gejalanya kalau dia menetap atau malahan bertambah berat setelam 72 jam ini yang harus kita segera rujuk ini gejala-gejala yang harus kita rujuk jangan melakukan suami medikasi pada pasien yang memiliki gejala-gejala seperti ini karena dampak negatifnya lebih besar daripada dampak positif sekarang kita bahas bagaimana langkah-langkah ketika kita berhadapan dengan pasien yang menderita penyakit mata ini ada beberapa langkah yang Bapak sadur dari buku non-prescription handbook of non-prescription ini kalian bisa lihat langsung di situ di sini langkah-langkah yang bisa kita gunakan sebagai acuan ketika kita menghadapi pasien yang menderita penyakit mata di sini ada beberapa kolom jadi ada juga di sini exclusive for self-treatment ini gejala-gejala yang tadi Bapak sebutkan ini yang harus segera dirujuk kita mulai dari awal ketika pasien datang dengan mata yang merah pada permukaan matanya maka kita lakukan yang pertama itu adalah penentuan gejala dan tanda-tanda atau hal-hal yang terkait dengan matanya jadi kita tanya kemarin kan lihat kita bertanya apa yang menyebabkan penyakit matanya kita melakukan memperhatikan gejala-gejala yang tandai kita bertanya apakah ada nyerinya apakah jadi ini sebaiknya kalian bertanya tentang hal-hal yang ada pada kolom ini ya kalian pastikan bahwa penyakit matanya itu tidak terkait dengan hal-hal yang ada pada kolom eksklusif for silk trip ini ya kalian bertanya apakah matanya nyeri nyerinya apakah nyeri berat atau ringan ya apakah pandangannya kabur dan seterusnya kalian pastikan dulu bahwa hal-hal yang ada pada kolom ini tidak dirasakan oleh pasien ya kalau dirasakan maka harus segera dirujuk kemudian berikutnya kalau pasien tidak melaporkan gejala-gejala yang ada pada kolom ini maka kita lanjutkan pertanyaan apakah matanya terasa panas ya kemudian gatal dan berair kemudian apakah ada sensasi berpasir pada matanya sehingga pasien merasa ada kotoran pada matanya itu yang pertanyaan kita lakukan kita tanyakan pertama kali kalau iya maka ada kemungkinan pasien itu menderita mata kering ya menderita mata kering kalau kalau pasien menderita mata kering maka langkah selanjutnya itu adalah kita berikan saran dulu untuk menghindari situasi di mana mata itu bisa bertambah kering setelah itu baru kita rekomendasikan beberapa jenis OTC OTC yang kita rekomendasikan pada pasien yang menderita mata kering tadi maka kita dasarkan pada pertimbangan derajat dari ketidaknyamanan pasien tadi ya derajat dari ketidaknyamanan pasien tadi apakah dia ringan sedang atau berat kalau dia ringan maka kita cukup berikan air mata buatan yang dengan air mata buatan yang tanpa bahan pengental atau bisa juga air mata buatan dengan bahan pengental tetapi dengan kekentalan yang rendah yang biasanya itu sekitar 0,2% ya misalnya HPMC 0,2% atau natrium cellulosa 0,2% yang kekentalan rendah ya itu kita berikan dengan 1-2 kali sehari diteteskan kemudian kita suruh pasien datang lagi setelah 1 minggu apakah ada perubahan atau tidak jadi kalau ada perubahan tidak ada masalah kalau tidak ada perubahan suruh datang lagi selama setelah 1 minggu itu kalau pasiennya dengan geluhan yang ringan kalau geluhannya sedang maka kita bisa naikkan tetes matanya kita diteteskan dengan jumlah yang lebih banyak 3-4 kali sehari ya 3-4 kali sehari kalau dia tetes matanya yang viskositasnya rendah tapi kalau dia viskositasnya tinggi ya dengan viskositas yang tinggi ya maka kita cukup berikan sama 1-2 kali sehari jadi kalau dia viskositasnya rendah kita berikan 3-4 kali sehari tapi kalau kita tetap tapi kalau kita ganti dengan viskositas yang tinggi maka kita berikan dengan jumlah tetes tetap 1-2 kali sehari ini yang bedakan jadi 1-2 kali sehari diteteskan ya kemudian kita ikuti selama 1-1 minggu apakah ada perubahan atau tidak ya ada perubahan atau tidak ini yang perlu kalian perhatikan ketika kalian menaikkan konsentras dosis daripada tetes mata yang viskositasnya rendah kita naikkan 3-4 kali sehari perlu kalian perhatikan bahwa tetes mata yang kalian berikan ini tidak mengandung bahan pengawet karena ditakutkan bahan pengawetnya itu menjadi toksif buat mata pasien jadi pada kondisi sini dimana kita menaikkan jumlah tetesannya menjadi 3-4 kali sehari diteteskan maka sebaiknya kita berikan tetes mata yang tidak mengandung bahan pengawet ya gitu kemudian kalau pasien melaporkan dengan gejala atau ketidaknyamanan yang berat ya maka kita gunakan tetes mata yang tidak mengandung bahan pengawet otomatis ya dan kita gunakan setiap jam ya jika diperlukan digunakan tambahkan tiap jam jika diperlukan ya jika pasiennya merasa gatal daripada matanya berikan ya tiap jam diberikan berapapun setiap dia merasa gatal dapat diberikan tetapi dengan syarat bahwa yang kita berikan ini adalah yang tidak mengandung bahan pengawet ya kemudian kalau perlu malam harinya kita berikan dia dengan salep mata ya kemudian kita ikut juga selama satu minggu apakah ada perubahan atau tidak gitu jadi kalau pengobatan pada pasien yang mengalih mata kering itu kita dasarkan atas keluhan pasien apakah dia ringan kalau ringan kita berikan tetes mata buatan dengan atau tanpa atau dengan kegantaran yang ringan atau tanpa bahan pengantaran kita berikan dengan dosis satu sampai dengan dua kali sehari kemudian kita ikuti selama satu minggu ya kalau dia sedang kita bisa naikkan dengan yang tetes matanya yang konsentrasinya dengan kekentalan yang tinggi ya biasanya kalau HPMC yang konsentrasinya 3% 2,5% atau 3% itu kita ikuti dan sebaiknya saya sarankan kita berikan kalau misalnya kita tetap memberikan dia yang kekentalan yang rendah terus kita naikkan dosisnya 3 sampai 4 kali sehari maka sebaiknya kita ganti dengan tetes mata yang tidak mengandung pengawet tapi kalau kita ganti dengan tetes mata yang kekentalan yang tinggi maka dosis tetap 1 sampai 2 kali sehari 1 sampai 2 kali sehari ini juga tetap kita ikuti follow up selama satu minggu kalau pasiennya menguruhkan sakit menguruhkan keparahan daripada mata keringnya itu parah maka kita bisa menyarankan dia menggunakan tetes mata tiap kali dia merasa matanya menjadi gatal atau berpasir ya tiap kali dia berpasir kita suruh teteskan tapi dengan cara kita berikan kita ganti tetes matanya adalah tetes mata yang tidak mengandung bahan pengawet ya kita bisa berikan dengan kekentalan yang dengan kekentalan yang rendah kita bisa berikan yang tanpa bahan pengawet tetapi diberikan dengan tiap jam atau tiap dia merasa putuh ya kemudian malamnya jadi selain itu kita berikan juga dia dengan salap mata kita berikan dia selap mata kemudian diikuti selama satu minggu setelah satu minggu kita lihat apakah keluhannya itu memburuk menetap atau ada perubahan ya kalau keluhannya tidak berubah keluhannya tidak berubah atau bertambah buruk maka dirujuk ke dokter tetapi kalau keluhannya berubah artinya berkurang atau menjadi lebih baik ya kalau keluhannya menjadi lebih baik maka bisa kita pengobatan tetap bisa diteruskan ya kemudian kalau pasien selain merasa gatal juga matanya berair kemudian disertai dengan pink eye dan pink eye pada kedua matanya ya ada kedua matanya ya berwarna pink pada kedua matanya maka ada kemungkinan dia terkena virus atau alergi disini kita perlu pastikan dengan apakah pasiennya terpapar dengan salisma atau flu sebelumnya kalau dia terpapar dengan salisma atau flu sebelumnya maka ada kemungkinan dia terkena virus ya kalau dia terkena virus maka kita lanjutkan dengan pengobatan disini ya ya kalau dia terkena virus maka yang paling penting adalah kita kita berikan saran pasien bahwa penyakit matanya ini gampang menular gampang menular oleh karena itu dia perlu berhati-hati terhadap penularan penyakit tadi ya penularan penyakit tadi kemudian kalau pasien merasa dia membutuhkan tetes mata untuk untuk mengurangi rasa gatal pada matanya atau untuk mempercepat hilangnya warna merah pada matanya maka kita bisa memberikan atau menambahkan dia dengan tetes mata buatan atau dengan dekongestan ya plus malamnya kalau perlu kita berikan dia salat mata ya jadi kita cuman ingat yang tadi saya bilang dekongestan itu yang perlu kita perhatikan pada pemberian dekongestan bahwa dekongestan itu hati-hati pada penggunaan pada anak-anak itu bisa berbahaya pada orang yang mengalami juga gangguan kardiovaskular juga hati-hati karena dekongestan itu dia bisa menaikkan tekanan darah dan memacu jantung jadi juga harus hati-hati diberikan pada pasien yang menderita gangguan kardiovaskular selain itu dekongestan ingat bahwa dekongestan itu memiliki efek negatif yaitu ribon jadi gejalanya itu mungkin akan pembali setelah 8 sampai beberapa hari penggunaan 8 jam sampai beberapa hari penggunaan dan yang tadi saya bilang bahwa dekongestan itu ada drug yang paling gampang yang menyebabkan ribon yang paling rendah kemungkinan ribon itu yang tadi yang kemarin saya bilang itu adalah oximetasolin kemudian kita obati kemudian setelah itu setelah dia 96 jam atau setelah setelah dia 8 hari atau sebelum 8 hari kalau pasien merasa baikan maka terapinya dihentikan beda pada pengobatan mata kering terapi tetap dilanjutkan selama dia butuhkan tetapi pada pengobatan viral konjunktivisis viral konjunktivitis maka ketika dia sudah sembuh maka dihentikan terapinya kalau pasien malahan mengeluhkan ada perubahan pada pandangannya atau malahan kehilangan sesuatu pandangan maka harus segera dirujuk harus segera dirujuk jadi itu oke selanjutnya kalau pasien punya riwayat alergi dan kita curgai dia menerita alergi konjunktivitis maka kita bisa berikan terapi terapi yang pertama kita berikan tentu saja kita ajar kita edukasi pasien untuk mengenali penyebab alerginya dan menghindari kenapa alergi terjadi kita hindari penyebab alerginya dan pasien kita edukasi untuk mengenali penyebab alerginya dan menghindari alergan tersebut kemudian kalau perlu kita bisa berikan air mata buatan itu biasanya kalau pasien air matanya terlalu banyak terus keluar itu bisa kita berikan air mata buatan kemudian biasanya kita berikan air mata buatan yang mengandung penstabil sel mas lebih bagus kita berikan seperti itu terus kita follow up selama 72 jam untuk penstabil sel mas itu bisa diberikan setiap 8-12 jam atau sekitar 3-2-3 kali sehari diteteskan pada mata kemudian kita follow up selama 72 jam apakah gejalanya meredah atau tidak kalau dia meredah maka hentikan terapinya kalau tidak kita sarankan ke dokter kalau pasien mata merah disebabkan karena iritasi ringan itu biasanya pasien itu misalnya pernah terpapar dengan sinar matahari atau asap atau habis berenang klorin pada air kolam berenang maka itu bisa kita berikan dengan air mata buatan air mata buatan kemudian kalau perlu dikombinasikan dengan salep mata kalau pasien merasa bahwa matanya ini merahnya sangat berat kita bisa kombinasikan dengan salep mata kalau perlu juga kita bisa berikan tetes mata yang mengandung sing sulfat 4 kali sehari diteteskan ini juga kita follow up selama 72 jam biasanya sebelum 72 jam itu mata merahnya biasanya hilang sendirinya bahkan biasanya tanpa terapi pun iritasi ringan itu akan hilang dengan sendirinya kemudian jika pasien mengeluhkan bahwa matanya itu ada ada sesuatu yang pernah masuk pada matanya dan kalau kita lihat ada agak nyuri pada matanya kemudian kita lihat ada abrasi abrasi tadi goreskan pada matanya ini yang perlu kita harus perhatikan jangan sampai pasien menderita yang namanya abrasion corneal abrasion corneal abrasion kalau pasien itu ada corneal abrasion maka artinya dia merasakan ada sesuatu yang masuk pada matanya kemudian itu menyebabkan cornealnya mengalami tercoreng abrasi maka itu bisa kita berikan pencuci mata kemudian kita malam-malamnya kita tambahkan jadi kita berikan dia pencuci mata untuk menghilangkan kotoran yang ada pada matanya tidak pada mata kering mata kering itu dia cuma merasakan sensasi ada kotoran pada matanya walaupun di matanya tidak ada kotoran kalau corneal kalau pasien yang kemasukan kotoran berarti memang di matanya itu ada kotoran jadi misalnya dia tiba-tiba masuk pasir di dalam matanya makanya itu biasanya kita bersihkan dengan memberikan dia pencuci mata atau ocular irigasi atau ocular irigasi cuci mata yang biasanya isinya adalah isinya adalah borat larutan borat untuk mata jadi kita gunakan untuk mencuci mata itu biasanya dikenal sebagai ocular irigasi pada mata itu kita suruh cuci matanya dengan itu sampai dia merasa bahwa tidak ada kotoran tapi yang perlu kalian perhatikan bahwa kalian harus perhatikan apakah terjadi ocular abrasion atau tidak kalau tidak terjadi ocular abrasion kita kita bisa tambahkan salep mata untuk memperbaiki atau untuk mengirangi rasa gatal pada matanya kita bisa tambahkan salep pada mata kemudian kita ikuti selama 72 jam yang dimaksud dengan cornel abrasion adalah ini adanya adanya abrasi adanya abrasi pada corneanya abrasi itu biasanya ada kayak lecet pada corneanya ini dibilang sebagai corneal abrasion biasanya nampak seperti ini dibilang corneal abrasi jadi pada pasien yang menderita corneal abrasion yang tadi yang kita tadi jelaskan maka kalian bisa berikan terapi yang seperti tadi bapak jelaskan kalau pasiennya kalau pasiennya mengeluhkan bahwa matanya merah disertai dengan adanya mukus adanya kotoran mata yang banyak maka dan yang menyulitkan dia untuk membuka mata yang di pagi hari atau itulah tanda-tanda itu salah satu tanda-tanda dari penyakit bakterial konyuktivitis atau kalian merasa bahwa pasiennya menderita bakterial konyuktivitis maka tidak perlu kalian terapi itu segera dirujuk ke dokter karena dia butuh antibiotik untuk terapinya kemudian kalau pasiennya merasa bahwa pandangannya itu pandangannya itu agak kabur kemudian kalau dia melihat cahaya dia nampak Allah Allah itu ada lingkaran pada cahaya ada lingkaran pada cahayanya maka kalian perhatikan apakah pada kornianya terjadi pemengkakan atau tidak yang dimaksud dengan pemengkakan kornia adalah seperti ini yang dimaksud dengan pemengkakan kornia itu seperti ini jadi kornia itu nampak seperti ini bola matanya itu nampak seperti ini kalau terjadi kornia edema ini seperti ini maka kalian bisa terapi dengan menggunakan larutan natrium klorida yang kadarnya 2% kemudian diikuti selama 4 kali diberikan terapi dengan natrium klorida 2% selama 4 kali sehari kemudian diikuti selama 1 minggu jadi dia terapinya 4 kali sehari dengan menggunakan larutan natrium klorida yang konsentrasi 2% kemudian kita ikuti selama 1 minggu kemudian kita lihat apakah kornianya itu sudah bersih atau tidak kalau kornianya tetap maka kita tambahkan kita berikan tambahan larutan salep 5% konsentrasi yang cukup besar yang konsentrasi 5% kita tambahkan salep mata emolien salep mata yang konsentrasinya 5% kemudian kita ikuti lagi selama 1 minggu kalau 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 misalnya setelah 1 minggu gejalanya itu tidak berubah tetap maka kita ganti yang larutan natrium klorida yang 2% tadi kita ganti dengan larutan natrium klorida yang 5% untuk cuci matanya untuk cuci matanya kita gunakan 4% 4 kali sehari kemudian kita tambahkan tetap pasiennya menggunakan salep mata emolien selama 1 minggu kalau dia tidak terjadi tidak berubah lagi maka segera rujuk ke dokter kalau dia berubah maka hentikan terapinya itu terapi untuk pasien yang mencerita korneal edema ya ada edema pada kornealnya kemudian selanjutnya ini berikutnya ini adalah terapi pada pasien yang menderita collation dan staya kalian bisa lihat sendiri dan saya rasa ini tidak perlu penjelasannya mendalam karena pada dasarnya ini cukup jelas untuk mengikuti terapi ini pada pasien yang menderita menderita staya atau collation yang perlu kalian perhatikan disini adalah exclusive for treatment kalau pasien ada infeksi pada kelopak matanya atau ada kebutan atau dia terpapor dengan bahan kimia yang menyebabkan matanya sangat jiri maka itu yang harus diketer jari jari kalau benjolan atau benjolan pada matanya itu berupa staya atau collation maka kita bisa obati obati dengan cara yang tadi saya jelaskan sebelumnya beberapa hal yang perlu kalian edukasi pada pasien ketika kalian memberikan obat tetes mata yang pertama itu yang perlu kalian edukasi bahwa jangan pernah jangan melebihi menggunakan tetes mata tadi obat obat alergi dekongestan atau kombinasinya melebihi dosis yang disarankan jangan lebih karena efek negatifnya menjadi lebih besar jika pasien yang menerita viral konjunktivitis maka ingatkan selalu bahwa penyakit ini menular maka harus hiduplah dengan higienis mungkin untuk mencegah penyebaran kemudian tetes mata yang sudah dibuka tidak boleh kita gunakan setelah 30 hari harus kita segera buang apakah dia mengandung bahan pengawet atau tidak kita buang setelah 30 hari kemudian kalau pasien terkena bahan kimia atau mengalami air matanya keluar terus menerus selama 10 menit kemudian serta dengan cairan yang kental maka itu segera ke dokter terkena atau terkena dengan cairan sesuatu pada matanya dan matanya tidak pernah berhenti berair dan bahkan semakin lama cairannya semakin kental maka itu harus segera dirujuk ke dokter itu kemudian yang kedua kalian edukasi ke pasien bahwa kalau ada infeksi pada mata kemudian pasiennya mengalami glukoma maka itu sebaiknya kita tidak terapi mendingan kita sarankan ke dokter saja kemudian kalau pasiennya menggunakan tetes mata dan begitu diteteskan sekali dia merasa ada panas pada matanya maka itu dapat ditanggulangi dengan menyimpan tetes matanya di dalam lemari es terlebih dahulu tapi bukan di freezer tapi didinginkan di lemari es kemudian setelah itu baru digunakan itu dapat mengurangi sensasi terpakar pada matanya kemudian jangan menggunakan tetes mata selama dia menggunakan kontak lens walaupun beberapa keadaan itu beberapa obat itu mengizinkan tetapi sebaiknya jangan ya oke itu beberapa hal yang perlu kalian edukasi ke pasien demikian paparan bapak tentang edukasi penyakit mata kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa tanyakan pada saat pertemuan online kita ya demikian assalamualaikum rafb alaih wabarakatuh kemudian